Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi cara merangkai foto cell sensor ke kontaktor disini saya menggunakan satu buah mcb3 pas satu buah kontaktor satu buah foto cell dan satu buah lampu yang nantinya sebagai beban kenapa harus menggunakan kontaktor karena di LPGU atau lampu penerangan jalan umum itu biasanya 9 atau nyampe 10 titik jadi menggunakan beban yang tinggi karena foto cell ini maksimalnya cuma 10 ampere ya 10 ampere ya jadi kita harus menggunakan kontaktor karena kontaktor ini ampernya lebih tinggi ya banyak bisa menggunakan beban banyak untuk ini foto cell ini ini ada tiga buah kabel dan disini sudah ada keterangannya ya yang warna merah ini adalah lot atau bebannya yang warna hitam adalah len atau fasanya dan yang yang warna putih adalah netralnya untuk pemasangan usahakan begini karena kalau begini disini ada lubangnya yang nantinya bisa kemasukan air sehingga bisa merusak komponen yang ada di dalamnya dan usahakan untuk pemasangan foto cell ini dalam jangan dalam keadaan gelap atau sehingga untuk foto cell ini tidak bisa bekerja dengan maksimal atau atau jauhkan dari sinar lampu ini ya supaya foto cell bisa bekerja dengan maksimal langsung saja ini yang warna hitam ini kabel ini foto cell yang warna hitam adalah len atau fasanya ini ke output mcb ini yang len atau fasanya dan yang warna putih ini ke netral output mcb yang netral ya dan yang warna merah ini adalah outputnya atau nickel loadnya atau bebannya jadi ini outputnya foto cell ini ke A1 ataupun ke A1 ataupun ke A2 kontaktor atau ke coil kontaktor ini boleh ke A1 karena ini yang paling dekat A2 saya ke A2 ya jadi output foto cell ini ke koil kontaktor ini ke A2 A2 dan untuk netralnya ini saya ambilkan dari sini output mcb yang netral ini ke A1 ya karena output foto cell saya sudah sudah ke A2 sudah ke A2 jadi ini ke A1 ke coil kontaktor A1 ya coba saya nyalakan apakah berfungsi dengan baik atau tidak ini coba saya tutup ya kontaktor sudah bekerja jadi rangkaian ini sudah benar coba saya buka lagi kontaktor akan mati ya ya coba ini untuk bebannya sendiri jadi ini dari untuk lainnya dari output mcb ya jangan dari sini A1 atau ke A2 kalau ambilnya dari A1 ke A2 untuk bebannya sama aja yang memikul ini foto cell jadi untuk bebannya saya ambilkan dari output mcb ini ke kontak utama kontaktor kontaktor ya kontaktor ini T1 ya T1 T2 T3 atau 246 atau L1 L2 L3 atau 135 ya karena ini yang paling bawah ini yang paling bawah ini saya menggunakan T1 yang paling bawah ini saya menggunakan T1 atau nomor 2 ya jadi jadi untuk bebannya ini saya menggunakan kontak utama kontaktor T1 untuk lainnya ya ini dan untuk netralnya untuk netralnya ini bisa mandiri atau bisa lewat kontak utama kontaktor ini T2 atau T3 karena tadi T1 ini untuk netralnya ini ini ke ini saya ambilkan dari sini ya ke T3 atau yang nomor 6 kontak utama kontaktor ini untuk bebannya ya dan untuk lampunya sendiri ini ke outputnya kontaktor karena ini lainnya T1 atau nomor 2 atau nomor 2 jadi outputnya ini yang L1 atau yang nomor 1 untuk lainnya dan untuk netralnya karena netralnya ini T3 ini saya menggunakan L3 ya nomor 3 atau nomor 5 sudah sudah ini jadi untuk bebannya dari output MCB ini ke kontak utama kontaktor ini line-nya ke T1 netralnya ke T3 dan outputnya line-nya L1 dan netralnya L3 ya ya coba saya nyalakan ya ini coba saya tutup pasalnya pekerja ya kurang gelap coba saya tutup pakai ini apakah kontaktor akan bekerja ya kontaktor bekerja dan kita buka apakah kontaktor akan mati ya 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 jadi cara kerja ini apabila foto sel dalam keadaan gelap ya 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 ini outputnya ini loadnya ini adalah line-nya ya ini akan keluar dan karena ini netralnya stand B jadi kontaktor bekerja dan ini menggunakan kontak utama ya ini adalah kontak NO yang tadinya apabila kontaktor dalam keadaan stand B ini terbuka dan pada saat kontaktor bekerja menjadi close atau terhubung dan pada saat kontaktor tidak bekerja ini misalnya ini menjadi open atau terbuka jadi kontak utama kontaktor ini adalah ya ini nyala ini ini adalah input dari output yang sini kontak utama kontaktor ini adalah NO atau normally open jadi apabila dalam keadaan kontaktor bekerja berubah menjadi close atau terhubung ya demikian mudah-mudahan bermanfaat apabila ada salah atau kurangnya saya mohon maaf bila taufik balitayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih